Apa betul H.B. Bahar bilang Jokowi Banci? Iya betul, saya yang bilang Jokowi Banci. Kenapa? Hah? Bapak apa? Iya betul, laporkan saya. Saya bilang Jokowi Banci. Makanya kalau nonton video cerama, itu jangan setengah-setengah, betul. Pendapat Ghost Minta tentang H.B. Bahar. Wah, ini. Kulau jawab, Sani. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Masih ada di Indonesia. Mereka tidak bisa leluasa untuk merencanakan hal-hal yang buruk, yang merugikan rakyat dan merugikan negara Indonesia. Siapa beliau? Kita tidak asing lagi. 4.11. Beliau ditembak dengan air mata, dengan gas air mata. Wallahi! Ribuan mata menyaksikan peluru yang menuju kepada beliau. Allah balikkan. Tidak mengenai beliau. Beliau siapa? Bukan orang sembarangan. Andai saya ditanya, siapa? Seorang wali yang masih hidup zaman sekarang. Yang nyata, bisa kita lihat, tiada lain. Beliau adalah sosok imam besar. Al-Habibasi, bin Hussein Kujian. Anggap Wallahi Al-Khutlulana'adah. Kami, kakek kami biasa dipenggal, dibunuh. Jangankan dipenjara untuk bungka menyampaikan kecintaan saya kepada Habib Rizik. Bahkan ada seorang pakai kacamata. Kalau dia tidak pobat, dia akan dilaknat sama Allah. Kenapa? Karena dia menghina Habib. Siapa yang menghina keluarga Nabi, saya hinakan dia. Siapa yang menghina Habib? Bukan cuma saya yang melaknat dan menghina. Tapi Allah dan Rasulnya akan marah dan menghina dia. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, Allah haramkan surga bagi siapa? Bagi orang yang menyakiti aku dan menyakiti anak cucuku. Catat saudara. Saya belum pernah berburu langsung sama Habib Rizik belum. Saya ketemu saja belum pernah sama Habib Rizik sudah. Saya sampaikan kepada kamu. Saya belum pernah menatap langsung wajah Habib Rizik. Syahat. Hanya lewat video dan foto. Tapi Wallahi, walaupun saya tidak pernah duduk di hadapan beliau. Tidak pernah bersalaman dengan beliau. Demi Allah, andai ada yang macam-macam dengan Habib Rizik. Andai ada yang menghina Habib Rizik. Demi Allah, saya siapati. Jira saya, hadis saya, kala saya. Itu Habib Rizik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys. Saya baru tahu ya kalau Habib Rizik itu ternyata pernah disniper. Atau pernah ditembak oleh seseorang. Dan seperti yang disampaikan dalam cuplikan video tadi. Bahkan pelurunya pun guys. Sudah hampir sampai ke dada beliau guys. Tapi Alhamdulillahnya dengan izin Allah SWT. Peluru tersebut tiba-tiba balik dengan sendirinya. Itu menurut kesaksian yang disampaikan dalam cuplikan video tadi guys. Kedengarannya memang agak aneh sih ya. Tapi itulah faktanya yang disampaikan oleh Raihan Al-Qadri tersebut. Mau percaya? Sepertinya tidak masuk akal. Tapi, kalaupun tidak percaya guys. Saya juga tidak punya cukup alasan. Karena saat kejadian saya tidak ada di sana guys. Apalagi dia mengatakan bahwa Saksinya yang mengetahui hal itu jutaan umat. Bukan lagi hanya satu dua orang yang mengetahui peristiwa tersebut. Tapi, sekali lagi sudah jutaan umat guys yang mengetahui hal itu. Wallahi, ribuan mata menyaksikan peluru yang menuju kepada beliau. Allah balikkan tidak mengenai beliau. Beliau siapa? Bukan orang sembarangan. Andai saya ditanya. Siapa? Seorang wali yang masih hidup zaman sekarang. Yang nyata bisa kita lihat. Tiada lain. Beliau adalah sosok imam besar. Al-Akabresi. Bintu Hosea Kujian. Oke guys, terlepas dari benar atau tidaknya kejadian itu. Sebenarnya, pada video kali ini, saya tidak ingin membahas masalah itu guys. Kali ini, saya ingin mereaksi sebuah video Gus Miftah. Yang pada saat itu dimintai pendapat oleh jemaahnya tentang sosok Habib kontroversial. Siapa lagi kalau bukan Habib Bahar bin Semit. Dan sebelum saya putarkan video Gus Miftah, Yuk, simak dulu salah satu cuplikan ceramah Habib Bahar bin Semit berikut ini. Kami punya kakek, beliau di penjara, disiksa. Kenapa kakek-kakek kami dibunuh, di penjara, di fitnah, di rampek mati? Kenapa? Karena mereka yang berada di barisan paling depan, menampaikan kebenaran, melawan para penguasa, para pemerintah yang selalu. Darah-darah mereka yang mengalir dalam tubuh kami, saudara-saudara. Mengalir dalam tubuh Habib Rizid. Maka kami tidak akan beratunduk kepada kesoliman. Tidak akan beratunduk kepada kemaksiatan. Tidak akan beratunduk kepada para pemerintah dan para pejabat yang zolim. Saudara-saudara, mereka kira dengan melaporkan saya, terus saya bakal diam, saya bakal bungkam, saya bakal takut. Saudara-saudara, kami bagaikan gahru yang dibakar. Semakin wangi, kami bagaikan emas yang dibakar. Semakin merah, semakin kalian berusaha membungkam mulut kami, mendiamkan mulut kami. Dan Allah, kami tidak akan diam, kami tidak akan bungkam. Semakin kalian bungkam, semakin akan dikauhkan kebenaran. Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Apa betul Habib Rizid bilang Jokowi Banci? Iya betul. Saya yang bilang Jokowi Banci. Kenapa? Hah? Apa apa? Iya betul. Laporkan saya. Saya bilang Jokowi Banci. Makanya kalau nonton video cerama, itu jangan setengah-setengah. Betul? Betul. Lihat video sebelumnya, ini dipotong tau-tau langsung pas Habib Bahar lagi bilang Jokowi Banci. Lihat kenapa saya sebut dia Banci. Lihat dong, putar dong cerama sebelumnya. Waktu 14 jutaan ombak Islam memenuhi Jakarta, memutihkan Jakarta untuk minta keadilan di depan istana, diperondong dengan gas air mata. Kemana presidennya? Presidennya kabur, Jokowi-nya lari. Apa namanya kalau bukan? 4 tinggal di depan. Mbak Harbin Sunit berkata Jokowi pengkhianat bangsa. Iya betul. Saya orangnya. Saya yang bilang Jokowi pengkhianat bangsa. Kenapa? Mau apa? Saudara-saudara, cerama saya yang dilaporkan ketika isi cerama saya mengatakan, Jokowi memberikan janji palsu kepada rakyat, menipu rakyat, membawai rakyat. Sebelum jadi berjanji, saya memakmurkan rakyat, saya mensejahterakan rakyat. Tetapi setelah jadi, rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Yang makmur bukan rakyat. Yang sejahtera bukan rakyat. Yang makmur perusahaan-perusahaan asing. Yang makmur oleh orang Cina. Yang makmur para penjajah. Kita beribumi Indonesia. Mencari budak di tanah air. Kita sembunyi. Pendapat Gus Miftah tentang Habib Bahar. Wah, ini. Kalau jawab, saya ini. Ini. Tolong tukang syutingin diwami. Lih. Ini kau, yang jawabanku tentang Habib Bahar, kamu potong, kamu upload, aku dikirim. Tak uploadin dengan Instagramku. Kamu kasih ke YouTube. Kalau jawab, karena begitu banyak pertanyaan, bagaimana pendapat Gus Miftah tentang Habib Bahar, tentang cerama Habib Bahar, dan tentang Habib Bahar. Oh, jawab. Selaku duriah Rasulullah, kalau memang beliau ini benar duriah Rasulullah, wajib kita untuk menghormati kehabaripannya. Wajib menghormati habibnya. Tapi ingat, persoalan isi ceramahnya, tidak wajib kita untuk mentaatinya. Itu sikap kita. Kalau memang dia habib, sanatnya Rasulullah, duriahnya Rasulullah, awa'idih wajib menghormati. Tapi awa'idih raku dumelu-melu, koyo isi ceramahe Habib Bahar. Kuroniku raseneng. Lanjut dengan raseneng karo Jokowi. Harusnya, yang dikritisi itu adalah kebijakannya. Yang dikritisi itu adalah kinerjanya. Jangan mengkritisi nge-nyek orangnya. Ojo nge-nyek fisiknya. Oke, nama-nama buatan. Kok bahasanya ceramah, kok ngotin. Itu jangan-jangan Jokowi banci, jangan-jangan head. Niku nge-nyewon sewu berarti mainnya fisik. Orang kena. Kalau mau nge-nyek di-ndek, ya rapopo lah Jokowi rupanya kayak Indra. Ya podolah. Pelengah-pelengah. Tapi kalau seperti itu nge-nyewon sewu. Maka dalam konsep ilmu ta'lin, ada kaidah yang namanya, al-hormatu khairum minat to'ah. Hormat itu lebih didahulukan dibanding ta'at. Jenengan wajib hormat kalau duriai kanjeng Nabi, termasuk Habib Bahar. Tetapi tidak boleh ta'at terhadap apa yang disampaikan oleh Habib Bahar. Karena isinya provokasi. Tapi ingat, jenengan ojo nge-nyek Habib Bahar. Iya guys, itulah video Gus Miftah saat dimintai pendapatnya mengenai Habib Bahar bin Semit. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dalam video ini adalah Pertama, kita tetap harus menghormati Habib Bahar bin Semit seberlaku duriah Nabi Muhammad SAW. Ya meskipun kita tahu guys ya, akhir-akhir ini banyak sekali yang mempertanyakan terkait keaslian nasabnya. Dan bahkan ada juga yang kemudian meminta untuk dilakukannya tes DNA. Tapi terlepas dari itu semua guys, jika benar dia adalah duriah Nabi Muhammad SAW, maka sudah seharusnya kita tetap harus menghormati dia sebagai bagian dari keluarga atau titik Nabi Muhammad SAW. Dan saya rasa apa yang disampaikan oleh Gus Miftah ini sama sekali tidak keliru guys. Karena sejatinya kita memang harus saling menghargai dan kita harus saling menghormati satu sama lain. Bahkan tidak hanya kepada para Habib saja guys, tetapi kepada siapapun termasuk juga kepada mereka yang berbeda keyakinan, kita tetap harus saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Dan yang kedua guys, apa yang disampaikan oleh Gus Miftah tadi adalah bahwa kita tidak wajib untuk mentaati dan mengikuti isi ceramah Habib Bahar sekalipun dia adalah seorang zuriah rasul. Jadi tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikuti, untuk mentaati isi ceramahnya. Kalau ceramahnya tersebut isinya hanya cacimaki, kemudian ujaran kebencian, dan provokasi. Saya pikir sampai disini jelas ya guys. Dan disini saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengadu domba kalian. Saya juga tidak bermaksud untuk menghasut agar kalian membenci atau suka terhadap salah satu di antara keduanya. Tujuan saya membuat konten ini guys adalah tidak lain dan tidak bukan. Saya hanya ingin kalian khususnya kepada sahabat FK Channel agar kalian lebih rasional lagi dalam memilih guru dan ulama yang benar-benar bisa kita jadikan pandutan guys. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.